yang gue tau nih ya yang gue tau ini orang ini si pihak tersebut itu orang Indo dan perusahaan yang punya itu bukan Indo jadi harusnya mereka menuju ke orang Indo untuk jadi nadir jadi karena yang gue tau perusahaan yang beli lisensinya bukan dari Indo mereka juga yang membiayai atau yang memang mempunyai lisensi menaungi beberapa negara termasuk Indonesia termasuk Malaysia termasuk I think Singapore juga cuman memang tiap negara itu nadirnya beda-beda diambil dari pernegara nah kalau mengenai Indonesia yang gue tau ya gitu jadi perusahaannya perusahaannya itu dari luar yang menaungi sama yang lain itu tapi dia menunjuk orang Indo harusnya gitu sih soalnya Indo itu cukup susah ya jadi sebenernya gini di semesta kita ngomong semesta aja ya jangan 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 ngomong brandnya gitu di semesta ini sebenernya whoever have the money they can buy and they can run it gitu they can run the organization di country mana aja karena terbukti banyak-banyak negara lain yang memang punya satu national director atau punya satu organisasi atau perusahaan lah yang mempunyai yang menaungi ada di buku panduan kalau itu tuh harus diadakan kompetisi gak boleh di pick gak boleh di hand pick gak boleh hand pick dari dulu gitu loh makanya sebenernya sebenernya awal tahun lalu kita juga maunya kecil ya karena kan kita maunya kan growing growing gitu loh maksudnya gak 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 mau muluk-muluk tapi memang dari sananya tuh gak boleh dari sananya tuh memang kalau gak salah saya ingat gue gue ada sih sebenernya buku panduannya masih sekarang sampai sekarang tapi gue males buka soalnya banyak banget itu mereka mengharuskan untuk minimal punya 15 finalis jadi gak boleh dibawa 15 sempet kita mikir yaudahlah untuk membersihkan nama kita kita lanjut aja gitu toh lisensi tidak pernah kemana-mana maksudnya kan setelah tidak terbukti gak bersalah bahkan semesta itu menjanjikan bahwa mereka akan mengeluarkan statement juga kalau ini loh kita lanjutkan dan mereka bahkan mau say sorry lah kalau mereka sempet nge-freeze atau apa karena memang kita dinyatakan tidak bersalah juga gitu loh jadi mereka mereka mau ngomong bahwa mereka respect sama kita kita juga macem-macem lah intinya kayak gitu kita udah siap semuanya bahkan Desember ini nanti aku tunjukin ya nanti aku buka ya Desember ini aku udah dapet-dapet izin juga Desember kita udah sign kontrak sama sign kontrak lagi jadi kita tuh ada-ada renewal kontrak sama si pihak semesta kita udah tanda-tanda kontrak bahkan kita udah bayar loh kita udah bayar DP brand juga udah siap kerjasama dengan kita kita juga denger banyak banget queen-queen atau former queen dari sebelah-sebelah itu pada mau ikut gitu jadi tahun ini kan udah dipegang sama new person ya which is we know maksudnya udah-udah udah di bawah naungannya si you know bapak R sama ibu O ya kan gak usah dia sebut lah ya jadi banyak banget isi kontrak itu yang gak sesuai gitu loh sama kita jadi intinya kita kita sangat merasa it's not a good business lah for us di dalam kontrak tersebut menyatakan hal-hal yang membuat kalau kita ambil kita terusin ini tuh gak bagus buat kita dan kita juga bakalan rugi gitu kita minta revisi lah kita minta revisi dan lain-lain gak pernah maksudnya revisinya belum sampai selesai and then itu belum belum-belum kelar tiba-tiba mereka announce bahwa mereka mau Asian Tour oke iya-iya mereka announce mau Asian Tour kan di bulan apa tuh Maret atau April April ya ya nah terus waktu itu kita kaget dong gue sama-sama Bu Kopi kaget dong kita orang kita belum kelar belum kelar ini maksudnya kontrak ini belum kelar ini gimana nih gitu kan terus kita tanya ini maksudnya Kalian Tour under kalian atau gimana gitu kan maksudnya kita dengan senang hati ikut maksudnya ikut-ikut ikut partisipasi tapi ya ini gimana nih nah ternyata enggak kan kita yang menyediakan semua jadi anggapnya kita kayak di ditodong gitu loh tau gak sih jadi kayak kita ditodong kayak yaudah kita ini kita ada-adain tanggal sekian ke Indonesia kalian yang nyiapin semua kebutuhannya dari tiket dari akomodasi dari hotel dan itu tiket juga ya you know pasti harus first class lah abis gitu berapa orang yang berangkat dari pihak semesta dan lain-lain sebagainya terus kita juga harus nyediain event lah makanan lah pokoknya semuanya lah ya kayak launching dulu gue di di Bali inget kan yang awal-awal itu kayak gitu lah intinya kita ngadain event gitu untuk kedatangan mereka kamu tau gak kita semua tim udah di Bali kita semua udah siap di Bali gue udah berangkat hamil empat nah lah hamil empat gue udah siap-siapin semuanya semua pihak udah di Bali semuanya udah ready for the event for the arrival for the kedatangan bahkan anak-anak gue queen-queen gue juga udah siap tiketnya sampai akhirnya mereka ada yang gak berangkat juga karena mereka nunggu gitu loh ada yang udah berangkat malah ada yang udah-udah-udah sampai di Bali gitu loh jadi udah siap sebenarnya semuanya and then baju-baju lu gak tau ya mereka minta gue awalnya mereka ngomong kita gak perlu disiapin bajunya karena Shanice punya 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 stylist gitu kan dari mereka aja nah tiba-tiba oke yaudah gitu tiba-tiba hamil berapa mereka tuh minta gue siapin bajunya segitu banyaknya coy bajunya mereka bajunya dia itu segitu banyaknya maksudnya untuk setiap event yang kita buat itu kan dia harus pake baju bahkan day to day kan harus pake baju dong jadi gue udah siapin bajunya semuanya sampe anting-anting aksesoris lah jewelry gue udah bawa itu dari Jakarta dari ada yang dari Surabaya dari mana aja gue udah bawa fotografer videografer semua udah siap nah tiba-tiba hamil satu hamil dua mereka ngomong tunggu ya pokoknya apalah kita tuh nunggu mereka sampe kita bingung ini nunggu apa sih kan itu udah beres nih masalah sisa kan ternyata mereka itu akhirnya gak dateng kita itu segitu upsetnya segitu madnya karena kita udah siapin segala gelanya dan itu kita bayar loh kita bayar ya gak usah disebut lah ya berapa dana yang kita keluarkan tapi kita udah bayar ya memang ada yang sponsor ada yang gak tapi kan tiket apa-apa kan kita bayar gitu kan hotel dan lain-lain kita udah bayar mereka gak dateng usut punya usut kita cari tau ternyata mereka itu mengambil apa job dari Bangkok dimana Bangkok itu lagi songkran festival songkran oh iya saat itu ya saat itu lagi songkran belasan kan itu belasan kan waktu itu belasan kan jadi kita bingung dong loh gimana sih kita udah siap semua kok lu nerima ini ya intinya karena semesta kan lagi butuh duit paham gak Hen jadi dari kontrak yang diubah-ubah dari yang pembayaran tiba-tiba harganya naik lah atau apalah pokoknya intinya-intinya banyak lah perubahan-perubahan and then abis gitu kita yang udah nyiapin segalanya kita udah membantu mereka untuk nyiapin visa dan apa-apa meskipun itu hamil dua mereka punya problem dengan visa kita bisa siapin semuanya mereka yang decide untuk gak dateng habis gitu kita bingung dong kita kayak kayak orang bego gitu kayak what kayak the hell sampe akhirnya lu tau gak sih kita sama tim sampe buat sampe kita jadi cuman liburan di Bali kita pake itu untuk jadi liburan akomodasi kita kita pake untuk liburan di Bali mau gak mau dan kita mau aku harus minta maaf sama semua pihak itu malunya bukan main gue tuh malu minta ampun gue ngomong ke semua pihak itu gue ngomong sama salah satu klub terbesar which is Atlas terus kita pindah setelah India gitu mereka mau pindah setelah India yaudah aku ngomong lah ke semua pihak dong yaudah nih kita kayaknya pindah nih ke setelah India kalau gak salah India itu tanggal berapa gue lupa pokoknya setelah India itu masih ada waktu lah berapa hari mereka kalau gak salah ke Indonesia after that mereka baru lanjut ke Europe atau kemana gitu nah abis gitu gak ada gak ada gak ada obrolan sama sekali dari mereka aku jadi makanya kenapa guys aku tuh ngomong ya di statement aku kalau kalian masih bisa lihat di posting aku semesta lagi gak sehat karena buat gue aneh banget maksudnya sebesar organisasi sebesar mereka parah banget kayak hello kayak apa ya maksudnya ngurusin hal-hal begini tuh harusnya kayak so easy gitu loh buat-buat mereka yang segede gitu dan harusnya lebih profesional lah ini gak profesional sama sekali makanya gue sama Bopi itu kayak malesnya minta ampun sama mereka kayak lagi gondok banget kayak lagi bener-bener kayak anjing lah udah serah deh gitu loh maksudnya serah deh gitu loh paham gak sih jadi kayak kita yaudah kita males sama-sama sama mereka karena banyak hal yang gak profesional sama sekali menurut kita ya and then mereka itu membuat kita harus membayar in advance misalnya nih gue harus bayar lu harus bayar lu mau berapa tahun misalnya oke 3 tahun 5 tahun 4 tahun lu harus bayar segitu in advance tapi in every year itu tuh kontak bisa di renewal dan kalau ada orang yang bisa yang mau bayar lebih mau bidding lebih tinggi itu semua bisa ngambil itu gimana ya gue gak paham sama sekali sistem bisnisnya begitu maksudnya berarti kan tidak ada guarantee sama sekali kita bisa bisa kita udah bayar misalnya selama 3-4-5 tahun atau berapa tahun lah tapi kita gak ada guarantee bahwa itu akan jadi milik kita dan uang kita bisa hangus kontaknya bisa hangus jadi whoever take it this year ya congratulations lah I mean silahkan kalian berkutap dengan drama-dramaannya itu paham gak sih jadi kayak aneh banget gitu loh itu tuh bisnis yang itu bukan bisnis lah anggapannya aku gue gak gue gak paham ya maksudnya kok bisa mereka bisa bikin kayak gitu terus ada lagi kontak yang aneh banget nih kita jadi stated statednya begini semua semua dokumentasi yang kita punya itu adalah milik punyanya mereka semesta jadi milik semesta jadi kita bayar video bayar foto bayar gak tau media tv atau apapun itu bukan punya kita guys kita tidak boleh jadi mereka tuh poinnya intinya gini yang paling gampang how to put it out itu adalah intinya semua kalau kita meskipun kita udah bayar tapi semua yang kita kerjakan itu harus undernya mereka harus sesuai persetujuan mereka even voting aja kita harus pake appsnya mereka pokoknya intinya gini ya setelah kita udah telah semuanya kontrak-kontrakan itu tidak ada satu pun yang bisa membuat kita ini punya guarantee untuk kita tuh punya bisnis yang bagus jadi intinya semua semua hal yang menghasilkan uang itu harus masuknya ke mereka terus kita dapet duitnya dari mana coy paham gak sih hello ini bisnis coy kita bayar juga gak murah kamu tau gak sih harga aku gak bisa ngomong harganya berapa tapi harga lisensinya itu mahal banget loh jauh banget dari yang tahun-tahun sebelumnya dan kita waktu bayar jujur nih aku kasih tau ya kalian yang selalu ngomong sama kita kita ngambil gini-gini hey kita tidak pernah tau bu pop itu gak pernah tau harganya yang tahun sebelumnya tuh berapa dipegang namanya sebelumnya berapa kita gak pernah tau waktu kita disodoring itu harga ya yang kita tau ya oh ya mungkin yang tahun-tahun sebelumnya juga segitu gitu dan yang kita tau ternyata kita bayarnya tuh jauh lebih mahal sangat lebih mahal jauh lebih tinggi jadi kita tuh gak tau apa-apa gitu loh to be honest kita megang lebih dari satu negara and jadi kemarin itu kita ini kan megang Indonesia terus Malaysia dipegang juga sama bukan bu popi ya jadi Malaysia tuh karena ada si Pak Justin Pak Justin kan orang Malaysia jadi bu popi selalu fokus sama Indonesia kita tidak pernah sekalipun hubungan atau urusan dengan Malaysia meskipun kita juga dalam satu company atau dalam satu satu apa satu ya anggapnya satu company lah gitu lah ya satu under gitu satu umbrella tapi kita tidak pernah sekalipun fokus yang namanya aku misalnya ngurusin Malaysia enggak tidak pernah aku aja gak tau siapa yang ngurusin Malaysia cuma ya tau maksudnya tau orangnya tapi gak pernah ngomong-ngomong ketemu aja gak pernah gitu karena apa bu popi fokusnya ke Indonesia tim-timnya fokusnya ke Indonesia si Pak Justin ya fokusnya ke karena dia orang Malaysia lah terus kita ini ditawarin jadi kita ditawarin pegang negara lain karena negara tersebut terendal tidak ada yang mau ngambil lisensinya karena mungkin terlalu mahal ya tau gak kita suruh pegang apa kita ditawarin pegang Haiti kita langsung ikir waktu itu wah lumayan ini terus itu waktu itu cuma add-on berapa gitu ya itu tuh bisa ya meskipun add-onnya tetap mahal tapi ya mungkin buat bu popi ya oke lah bisa lah ya ada duitnya gitu jadi yaudah tapi masih dipikirin nah waktu itu kita juga belum belum bilang iya kita Indonesia Malaysia sama Haiti itu kita belum Haitinya belum bilang iya Malaysia sama Indo iya gitu kan itu udah udah disodorin lagi kontraknya eh ayo bayar ini ayo ini lah kita kan belum decide udahlah kalian pegang aja jadi kayak ditodong setiap hari setiap satu ditodong setiap hari diteleponin di follow up padahal kita kalau nge-follow up eh ini gimana kontraknya ayo dong kalian revisi dong yang poin-poin yang kita minta revisi gak direvisi tapi mereka nodong kita hampir tiap hari duit saking butuhnya duit menurut gue ya jadi i was so shock kalau semesta mempunyai masalah finance i mean like to be honest itu perusahaan gede jadi harusnya gak seperti itu terus kita juga ditawarin another country dan memang kita kita juga tertarik dengan country itu karena country ini belum pernah debut gitu kan tapi aku belum bisa ngomong ya country apa kita mau megang country yang memang belum debut dan itu waktu itu udah-udah siap semuanya bahkan kita udah-udah create the PT lah di negara tersebut bukan kita ya bukan gue maksudnya si bu popi lah cuman abis gitu si itu juga sama belum selesai belum selesai ini belum selesai ternyata mereka minta untuk bayar juga jadi pokoknya pusing dah intinya tapi you know what waktu itu kenapa kita juga kepikiran untuk ngambil beberapa negara bukan timur let's stay guys bukan kita ini negara yang sangat maju negara yang banyak pencakar langitnya pokoknya negara besar lah yaudah akhirnya kita ini mikir jatuhnya apa sih kok apa-apa di ujung-ujungnya duit gitu apa-apa kok 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 kayaknya butuh banget gitu kan gue bingung gitu akhirnya yaudah kita capek kita capek banget untuk di gitu waktu itu kita kan ngomong sama mereka kita terang-terangan ini bisnis loh ini bisnis boleh gak kalian tuh mengerti kita nih dari semua negara dari semua national director yang ambil negara-negara kita nih bayarnya paling banyak jujur aja ini gue kasih tau aja kita jadi kita nih cari tau ya negara lain tuh ada yang ambil tiga ada yang ambil dua negara tuh bayar berapa karena kan popi kenal ya ampun jauh banget jadi kita nih dikasih tau harga misalnya nih kita diminta A gitu ya segini gitu ya apa misalnya misalnya ini gue 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 pakai misalnya kita diminta 10 juta negara lain kita pikir sama negara lain itu diminta cuma sejuta lisensinya untuk yang negara-negara kecil kita tuh diminta untuk bayar negara tambah-tambah ini segitu mahal kita kayak what the hell akhirnya yaudah akhirnya kita kita mikir ini bukan kita juga ngomong sama mereka yaudah kita terang-terangan ini kan bisnis ya kalau kita mau ngambil tiga sampai empat negara apa yang bisa bisa kalian offer apa yang bisa kalian offer dalam hal pembayaran atau apa yang misalnya nih contoh oke kita bayar DP dulu oke ada nanti kita setelah itu kan kita sponsor atau apa mungkin setelah itu kita dapat duit baru kita 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 lagi maksudnya kan ini bisnis ya kan kan gak 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 masuk akal doang lu minta kita bayar dari depan gitu maksudnya in advance semuanya full gitu kan kan gak gak masuk akal gitu jadi dulu aku ngerasa semesta itu apa secret kayak something yang wah suci banget tapi kayak setelah aku menjalankan di dalamnya tuh kayak apa sih bisnis is bisnis tapi gak gitu juga gitu jadi aku kayak apa sih kok kayak aku males ya kayak lebih tertarik ngeliat pageant yang lain malah jujur aja iya kayak lebih kayak gitu gitu jadi yaudah maksudnya bisnis pageant itu gak gak terlalu menghasilkan jujur aja tapi fightnya ketika kita handle event yang gede kita bisa menghasilkan queen yang bagus atau kita bisa bikin event yang setara international scale itu kan kita bangga jadi orang Indonesia gitu jadi aku salut juga sebenernya buat semua yang pegang pageant karena kita tahu duitnya balik masih gak tau lah berapa tahun kemudian gitu gitu selamat menikmati